Polisi membekuk tiga pencuri spesialis rumah kosong yang beraksi di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku menggasak uang dan emas batangan senilai 5 miliar rupiah. Penangkapan komplotan pelaku pencurian spesialis rumah kosong ini terjadi di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Pelaku mengaku terakhir kali beraksi di salah satu rumah di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari lokasi pelaku menggasak berangkas berisi uang rupiah dan dolar serta emas batangan bernilai 5 miliar rupiah. Dari pengembangan satu pelaku lain diringkus di wilayah Lampung. Para pelaku mengaku seluruh uang dan emas hasil curian telah dijual dan dibagikan untuk membeli rumah, mobil, motor, serta handphone. Mendapati rumah tersebut sudah tidak terkunci dan ditemukan sebuah berangkas dalam rumah tersebut telah hilang. Jadi rumah sudah dijual pada saat ditinggal bergi oleh. Dalam berangkas tersebut terdapat barang-barang berharga seperti uang tunai, mata uang asing, ada perhiasan, kemudian juga ada logam mulia, surat-surat berharga yang jika di total perhiasannya mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Tahanan Mapores, Jakarta Barat bakal dijerat pasal tentang pencurian dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Petugas masih memburu satu pelaku lain yang kini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Mir Tolgani, Ainews melaporkan.